Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Timnas U20 akan uji coba 6 kali di Eropa. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pekan pertama training camp di Eropa. Di Benua Biru, Garuda Muda dijadwalkan beruji coba 6 kali. Turki dan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp timnas U20 yang akan digelar sampai akhir tahun. Training camp di Turki dimulai sejak 16 Oktober dan berakhir pada 5 November, lalu lanjut di Spanyol pada 5 November hingga 4 Desember. Agenda ini digelar sebagai bagian dari persiapan timnas U20 tampil di piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Setelahnya timnas U20 juga akan tampil di piala dunia U20 2023. Training camp di Eropa juga pernah dilakukan timnas U19 era sebelumnya untuk menyambut piala Asia U19 2020 dan piala dunia U20 2021 yang akhirnya kedua ajang tersebut ditunda. Saat itu timnas U19 berlatih di Kruasia hingga Turki dan tampil uji coba melawan klub dari negara lain. Langkah serupa juga akan dilakukan timnas U20 selama training camp di Eropa. Sejumlah agenda uji coba sudah dijajaki untuk dilakoni Muhammad Ferrari CS. Saya tidak hafal nama tim-tim yang akan menjadi lawan timnas Indonesia U20. Ada negara ternama, totalnya 6 uji coba, kata Direktur Teknik PSSI Indra Shafi kepada wartawan. Total ada 34 pemain yang dipanggil timnas U20 untuk training camp di Eropa. Satu pemain diantaranya yakni keeper Persija Jakarta, Cahya Supriyadi. Belum bergabung lantaran disebut terkendala masalah kesehatan. Terlepas dari itu, training camp timnas U20 di Turki disebut Cinteyong berjalan dengan baik. Apalagi fasilitas dan suasananya juga sangat mendukung. Mantan anak buah Cinteyong di Korea Selatan jadi asisten pelatih baru timnas Indonesia. Mantan anak buah Cinteyong saat melatih klub Korea Selatan, Seongnam Ilwa Chumna, pada 2009 hingga 2011, Jo Byung Kuk jadi asisten pelatih timnas Indonesia yang menggantikan Zenan Radon Kik. Informasi itu disampaikan oleh Dirtek PSSI Indra Shafi. Ia juga memastikan bahwa Jo Byung Kuk sudah berada di Turki untuk menemani Cinteyong memimpin training camp timnas Indonesia U20. Nama asisten baru Cinteyong adalah Jo Byung Kuk. Ujar Indra Shafi pada Kamis 20 Oktober 2022. Jo Byung Kuk sudah bergabung dengan timnas Indonesia U20 di Turki. Katanya menambahkan, sebelum jadi asisten Cinteyong, Jo Byung Kuk adalah pelatih South Coast Flame FC U13. Ia melatih tim yang berbasis di Ilawara New South Wales, Australia sejak 1 Oktober 2021. Selain Seongnam Ilwa Chumna, Jo Byung Kuk juga pernah memperkuat sejumlah klub raksasa Asia lainnya, Seperti Suwon Samsung Blue Wings, Jubilo Iwata, dan Shanghai Senhua. Ia juga pernah membela timnas Korea Selatan dengan 11 caps. Posisi bermainnya ketika itu adalah back. Jo Byung Kuk baru gantung sepatu pada 2019. Ia pensiun saat membela klub Australia South Coast United SC. Bukan Cinteyong, ini calon pengganti Hang Seo di timnas Vietnam. Dari beragam spekulasi, nama Philip Tronsier bisa jadi pengganti Park Hang Seo di timnas Vietnam. Bukan Cinteyong. Kontrak Park Hang Seo dengan federasi VFF habis pada Januari 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama di Vietnam. Nama Cinteyong sempat disebut sebagai kandidat kuat pengganti Park Hang Seo. Itu karena Cinteyong akan mundur dari timnas Indonesia, jika Muhammad Iryawan atau Iwan Bule mundur dari ketua PSSI. Cinteyong jadi salah satu bidikan karena memberikan kemajuan bagi timnas Indonesia. Di tangan Cinteyong, Indonesia jadi runner A Piala AFF 2020. Dengan mayoritas pemain muda, medali perunggul SEA Games 2021 dan membawa U20 serta senior ke Piala Asia 2023. Akan tetapi, media Vietnam Bong Da Plus mengeluarkan berita terbaru kalau bukan Cinteyong yang jadi pengganti Park Hang Seo. Melainkan Philip Tronsier. Philip Tronsier adalah pelatih asal Perancis yang memiliki rekam jejak menangani sejumlah tim nasional seperti halnya Pantai Gading, Burkina Faso, Nigeria, Afrika Selatan, hingga Maroko. Di Asia, Tronsier yang memiliki julukan penyihir putih pernah melatih Jepang dan Qatar. Pelatih 67 tahun tersebut memiliki sederet pencapaian apik. Dengan mempertimbangkan sejumlah faktor tersebut, Philip Tronsier dianggap sebagai sosok tepat menggantikan Park Hang Seo di timnas Vietnam usai Piala AFF 2022. Sedang troning camp di Turki, timnas Indonesia U20 digenjot latihan. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani troning camp di Turki. Troning camp di kota Antalya ini dimulai sejak Minggu 16 Oktober dan akan rampung pada 5 November mendatang. Selama troning camp di Turki, pelatih timnas Indonesia U20 Shin Taeyong akan memperbaiki skill dan performa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Apalagi lapangan tempat latihan Garuda Nusantara begitu mumpuni. Lapangan sangat baik kondisinya dan juga akan fokus pada skill dasar serta performa pemain. Ujar Shin Taeyong selesai latihan di lapangan Kampinski Hotel Football Antalya. Pelatih asal Korea Selatan ini lantas mengungkapkan kondisi anak asuhnya selama beberapa hari troning camp di Turki. Ia juga menyebut pasukannya sudah tampil all out selama troning camp. Kondisi baik-baik saja dan bekerja keras dalam latihan, kata Shin Taeyong. Terkait cuaca di Turki, pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini menegaskan tidak ada kendala, sebab suhu di sana cukuplah bagus. Cuaca tidak ada masalah sama sekali. Cuaca sangat-sangat baik karena suhunya di antara 20 derajat. Itu sangat baik buat latihan. Tutup Shin Taeyong. Setelah troning camp di Turki, Indonesia U-20 akan melanjutkan troning camp di Spanyol. Troning camp di negeri Matador bakal berlangsung sampai 4 Desember 2022. Terima kasih telah menonton!